Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar pembangunan Indonesia untuk kalian. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia yang selalu menjadi tanggungan yang sangat menarik. Ada sejarah panjang yang membuat kedua tim bagaikan rival, seiring berjalan yang waktu. Namun masih ingatkah kalian bahwa Indonesia berhasil menciptakan gol-gol idah kala melawan Malaysia? Nah berikut ini, Timnas Magazine akan menampilkan 5 gol melajennya Indonesia saat menjamu Malaysia. Yang pertama, Irfan Dahdin. Pada ASCB Sikap tahun 2010, setelah itu Indonesia berhasil menghancurkan Malaysia 5-1. Timnas Magazine melakukan debut timasi ke Jentagul idah melawan umpang closing cantik Oktomaniani. Yang kedua, Boas Solosa. Pria ASCB Papua ini sukses membantu Timnas Indonesia menghancurkan Malaysia pada pertandingan uji coba tahun 2016. Boas berhasil memanfaatkan kecerobohan ini belakang Malaysia, kala itu bersukses membuktikan oleh Harimau Malaya di sebelumnya awal pertandingan. Ketiga, Mohamad Ridwan. Emreven sukses menyatakan namanya menjadi salah satu dari kelima gol yang tercipta kala Timnas Indonesia menjamu Malaysia pada ajang AF Suzuki Cup tahun 2010. Kerjasamanya dengan Bustomis sukses menghubil gawang Malaysia dengan begitu mudahnya. Yang keempat, Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan Dwi Cahyo mampu memanfaatkan tendangan pojok menjadi gol indah. Dan yang terakhir, Bagus Cahfi. Laga FF U16 pada tahun 2018 lalu merupakan panggungnya bagi Bagus Cahfi. Kala itu, Bagus Cahfi sukses mencetak gol pembuka melalui titik putih yang begitu tenang ia eksekusi. Siapa kita? Indonesia! Kita Indonesia! Kita Indonesia! Ya, dia hati saya sekarang. Saya membuat kemahiran, tapi sekarang saya tidak pernah ingin bersama. Saya tidak pernah merasa di rumah. Saya sendiri, di dalam kota. Itu saja yang saya tahu. Saya rasa tinggal. Saya akan membuat kembali. 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 Nah, itulah beberapa cuplikan gol indah yang perlu dikenang oleh pecinta Timnas Indonesia dari kami. Namun, menurut kalian siapa yang terbaik? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang tak mau ketinggalan informasi menarik seputar Timnas, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa lagi di video-video selanjutnya. See you, bye-bye! Terima kasih telah menonton!